Hai Sobat Beradio, kali ini barengan sama Dayjing Ayu di Bisnis Brawijaya dari UB Radio untuk kamu Brawijaya Dan di video kali ini kita bakalan nanyain teman-teman dari mahasiswa Universitas Brawijaya Kira-kira biaya hidup di Malang itu berapa ya? Sobat kamu yang kepo, jangan lupa tonton video ini sampai habis Hai Sobat Beradio, dan kali ini aku lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Dan aku lagi ketemu sama announcernya UB Radio kebetulan ya Langsung aja kita tanya-tanya ini, gimana sih kak untuk biaya hidup di Malang? Ini kakaknya tinggal di mana ya dengan kakak siapa dulu deh Hai Sobat Beradio, aku Kansa dari manajemen FEB Angkatan 21 Dan kalau tinggal di Malangnya itu aku bareng sama keluarga Jadi kayaknya pengeluaran aku tidak sebesar teman-teman yang gak kos di Malang Oke, mungkin itu untuk keperluan makan, keperluan laundry gitu ya Tapi kalau untuk keperluan lainnya nih ya, skincare mungkin itu pengeluarnya berapa sih kak? Oke, aku kalau skincare itu kebetulan untuk beberapa bulan ini aku masih ada dapet free product gitu Aduh, aduh, aduh Jadi aku tidak ada pengeluaran skincare Tapi kalau jajan di Malang itu kan, karena aku satu kali makan ya di Malang Perbulannya itu aku budget sekitar 500-1 juta perbulan tapi Tapi perbulan, kalau perharinya deh perharian kalau nongkrong gitu ya? Kalau bisa, gak bisa rate perhari karena biasanya tuh ada hari-hari dimana aku tuh hemat banget Kayak, aku gak jajan cuma mungkin beli minum Tapi ada hari-hari dimana Aku itu, aku itu kayak makannya banyak gitu loh Jadi sampai habis 30-40 kayak gitu Berarti kalau sekali nongkrong juga gak ketebak tuh kak berapa lagi Gak tergantung nongkrongnya dimana juga Tapi kalau nongkrong sih, rata gak sih Malang biarnya? Hmm, hmm, tapi... Kopian kan berapa? 20-30 gitu Tapi kalau seminggu nih, kira-kira nongkrong tuh berapa kali alakan Saisha? Satu sampai dua Masa sih? Serius, serius, serius Aku tuh bukan yang nongkrong tiap hari karena emang rumahku kan jauh dari temen-temen Mungkin kalau temen-temen aku bisa nongkrong malang, kalau aku tuh enggak Nah, mungkin kalau untuk keperluan lainnya nih kak Kakak kesini tuh naik apa sih? Aku naik kendaraan Kesini ada antre, ada berapa tuh kak? Nggak, aku naik mobil kesini Tapi untuk bensin tuh aku gak ikut-ikut Jadi kita mengorang tua Aku gak tau pengeluarinya berapa bensin Tapi mungkin karena rumah aku sekitar 25 km Jadi kalian bisa bayangin sendiri Aku PP tiap hari 50 kg itu bensin habis berapa? Oke, itu tadi ya Sobat Beradio biaya kuliah ala anak manajemen angkatan 2021 Anuncer UB Radio Halo Halo kak, dengan kakak siapa? Aku Sandra Talisa Oke, kakak ini dari fakultas mana nih kak? Dari FIB Ya, FIB semua Nah, aku mau nanya nih kak, ini kakak aslinya dari mana? Dari Salatiga Salatiga, kalau kakak? Aku dari Malang Dari Malang asli Nah, mungkin ke kakak Sabrina Sandra Sandra Kakak Sandra dulu ya Ini kira-kira kan kakak ini udah merantau gitu ya di Malang Kalau untuk perharinya, untuk makan terus juga nongkrong gitu Kira-kira habis berapa sih kak? Kalau makan aku ngebudget 50 ribu sehari 50 ribu sehari biasanya berapa kali makan tuh? Dua kali Dua kali Tapi itu gak selalu sehari 50 ribu Itu soalnya kan ada rumah kan di sini Jadi, kadang masak di rumah Oh gitu Terus kalau untuk nongkrong gitu mungkin? Perharinya atau mungkin per minggu gitu? Eee... Per minggu 200 mungkin ya 200 per minggu Berarti kalau seminggu itu ada berapa kali nongkrong kira-kira kak? Cuma satu minggu aja Oh gitu Soalnya kan dari Senin sampai Jumat udah kuliah kan? Capek Jadi kayak pengen cepet-cepet sampai rumah Oke Kalau kakaknya sendiri nih Kan rumahnya di Malang ya Tapi kan juga ada Kalau ke kampus naik motor atau mungkin grab gitu Kira-kira untuk kebutuhan itu habis berapa kak? Eee... Berapa ya? Biasanya 10 ribu sih seminggu itu isi bensin gitu 10 ribu Nah, kalau di kampus sendiri pastikan nongkrong di kantin gitu kan? Kira-kira habis berapa nih kak? Kira-kira maksimal 30 ribu sih 30 ribu? Itu 30 ribu untuk sekali makan aja di kantin atau gimana? Iya, sekali makan Oke Kalau untuk kebutuhan lain nih kak? Mungkin skincare atau mungkin kebutuhan lain kayak fotokopi, ngeprint gitu kan? Apalagi di Fakultas Tengah Budaya, apakah sebanyak itu ngeprintnya gitu? Pengeluaran untuk kebutuhan lain, laundry gitu? Kira-kira berapa? Kalau laundry saya cuci sendiri Terus kalau prodi kita nggak terlalu banyak ngeprint gitu ya Jadi kebutuhan-kebutuhan kayak gitu nggak terlalu bikin tekor sih Kalau skincare-nya nih mungkin per bulannya habisnya berapa? Skincare kan nggak selalu per bulan ya, kan skincare kan bisa dipakai jangka waktu panjang Jadi paling sekali nyetok skincare itu 300-500 Oke, kalau kakaknya mungkin kebutuhan lain deh skincare atau mungkin yang lain berapa? Kalau skincare sebulan mungkin sama ya, sampai 300 gitu Kalau yang lain nggak terlalu sering itu sih soalnya kan ada rumah di sini Oke, oke kak thank you ya kak ya udah mau aku tanya-tanyain tentang biaya hidup di Malang dan juga biaya hidup di kampus gitu ya Oke, terima kasih kak Halo kak, dengan kakak siapa? Dengan kakak Yori, Yori Garcia Oke, dari fakultas mana, jurusan apa dan angkatan berapa nih? Aku dari Visi, Fakultas Simul Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Angkatan 2020 Kalau asal rumahnya nih dari mana kak? Waduh, jauh ya, aku dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya Berarti kan otomatis merantau di Malang kan ya kak ya Nah, kalau untuk merantau nih biaya hidup di Malang ini kira-kira berapa sih kak perharinya Untuk makan, untuk nongkrong, untuk keperluan yang lain nih, bisa didetain juga Ini perhari nih, perhari dulu deh Perhari, makan tuh tergantung ya, makan tuh paling murahnya tuh 30 ribu Tapi bisa sampai, ya, 100-150 ribu itu tergantung mood Biasanya aku 50-an, aku biasa makan Tetap kali makan tuh berarti? Tiga, tetap tiga kali Cuma tergantung mood, tergantung lagi pengen makan apa Terus, apa lagi ya? Nongkrong? Nongkrong, nongkrong tuh aku jarang Karena kayak, bukan tipikal orang yang suka nongkrong Karena aku ngerasa kayak, ah enakan dikos gitu, wifi kenceng apa Cuma, sekalinya nongkrong ya paling 30-50 ribu Terus, apa lagi? Untuk keperluan lain, kayak bensin mungkin Atau mungkin jajan di kantin visip Jajan di CLUB Itu masih termasuk makan sih ya, makan 30-70 lah Itu masih, bensin kayaknya ya Bensin tuh kayaknya aku per minggu ya, per minggu sekitar 75-80 ribu Oke, terus kalau untuk mungkin keperluan lain seperti kayak skin care Atau mungkin nih keperluan lainnya seperti laundry Oh iya, laundry agak-agak lumayan ya Karena aku biasanya yang express, yang langsung besoknya kelar Itu per minggu 35-35 kali 4 minggu Oke, oke Kalau untuk keperluan lainnya nih, ada gak? Skin care, skin care mungkin kayaknya 100 ribu per bulan sunscreen lah biasanya Sunscreenan, terus apa ya Itu sih kayaknya, apalagi ya, apalagi ya, aku bingung Hmm, kalau anak rantau biasanya itu aja gak sih, Kak? Kira-kira Kira-kira anak rantau, mungkin stok ya Oh iya, belanjaan Aku kan belanja juga, belanja makanan instan Terus kadang kalau ada waktunya kayak masak, masak ayam, aku beli ayam Itu biasanya sekitar bulanan ya, bulanan mungkin 250-an kali ya Oke, kalau selama di Malang nih, Kak Udah ngerasain, ngerantau, gimana sih perasaannya? Agak kaget ya, wah beda, kulturnya beda, bergeraknya beda, apalagi ini kuliah gitu Jadi kaget aja, bebas, cuman asal kalau udah punya pendirian, enak Oke, thank you, Kak Oke, makasih ya Halo, Kak, dengan Kak siapa? Aku Adrian Adrian, dah, Kak ini dari fakultas mana nih? Aku dari FAB Jurusan? Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pembangunan Oke, angkatan berapa nih, Kak? Aku angkatan 2021 2021, asalnya dari mana? Aku asalnya dari Bali Balinya mana tuh? Nusa 2 Oke, nah berarti menjadi anak rantau di Malang ya, Kak ya? Nah, aku mau nanya nih, biaya hidup di Malang itu kira-kira habisnya berapa sih, Kak? Untuk makan, nongkrong, atau mungkin jajan-jajan di kampus nih? Waduh, kalau dari aku sih paling budgetinnya per hari ya Oke, boleh Kalau dari aku, untuk makan Pokoknya mungkin kalau seluruhan aku budgetin 50 ribu sih Mungkin makan, bensin, kondri, nongkrong, mungkin udah gitu-gitu aja sih Untuk makannya itu berapa kali sehari, Kak? Waduh, kalau aku usahain 2 sih, Kak Usahain 2? 2 itu berarti berapa ribu? Kira-kira? Hmm, let's say 10 sampai 15 ribu aja deh 10 sampai 15, ya 1 kali makan dong berarti? Iya, betul, sekali aja Sekali, oke Untuk nongkrongnya, sekali nongkrong itu habis berapa? Aduh, 10 ribu aja deh, Kak, jangan banyak-banyak 10 ribu? Waduh, nongkrong gimana tuh, Kak? Aduh, modal tempat kopi keren dong, Kak Oke, oke, oke Kalau untuk keperluan lainnya nih, Kak, seperti laundry Atau mungkin keperluan bensin tadi Atau yang lain deh, untuk keperluan kampus Mungkin kalau dirata-ratain per hari Mungkin juga di sekitar 15 ribuan aja sih, Kak Oh iya, untuk keperluan apa aja tuh, Kak? Mungkin kalau bensin, laundry Terus keperluan kampus apalagi ya? Kalau gitu aja, Kak ya Oke, oke, oke Kalau untuk jajan di kampus sendiri nih, Kak? Waduh Ke kantin? Waduh, aku jarang jajan di kampus sih Oh, jarang Oke, oke Oke, Kak, mungkin itu aja yang ingin aku tanyain Tentang biaya hidup di Malang Oke, thank you ya, Kak ya Sukses kuliahnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati